Kami dari BIT akan memperagakan BIT akses Kita ada dua kartu, yaitu kartu supervisor dan satunya kartu karyawan Di sini pintu ketika diakses, dia membutuhkan dua otorisasi, yaitu otorisasi supervisor dan karyawan Pertama, kita akan akses menggunakan kartu supervisor Nah, di sini dia membutuhkan password Kita masukkan password, supervisor Status menjadi supervisor diizinkan Setelah itu, untuk membuka pintu dibutuhkan satu lagi otorisasi, yaitu karyawan Nah, maka dia akan terbuka kuncinya Mereka berdua masuk, kemudian pintu ditutup Status menjadi tertutup Ketika karyawan atau seorang yang keluar dari pintu, maka di dalam sebetulnya ada tombol Tinggal tidak tombol untuk keluar Maka pintu akan bisa dibuka Setelah itu, kita tutup kembali Oke, timo selesai Sampai jumpa di video selanjutnya